Halo YouTube, kembali lagi di channel saya Video kali ini kita akan melanjutkan part yang keempat Untuk perakitan MND90 Pada part 4 ini kita akan merakit Garden Metal Full Metal ya ini Mari saja kita keluarkan dulu semuanya Kita pakai kalau untuk yang diantara gear bevel sama asnya Kita pakai yang bearing yang plastik aja Karena kita bisa setting untuk kerapotannya Kita mulai dulu dari kita pasang Pasang as dulu yang dari ujung Kita perlu bearingnya ya Dilihat cuakannya harus pas Dibuat baut kutunya nanti Cuakannya ini Sangat penting Saya pakai loktid buat ngelem ngelem bautnya nanti Supaya sudah paten lah Nggak ngecopot-copot bautnya Ya, ini Deratnya Kita kasih Kasih Loktid Loktid Pas dicuakan Ya, udah kencang banget Jangan dipaksa Kalau buat Baut Mini scale Kan ini kecil banget ya Jangan terlalu dipaksa Ntar select Ya, ini udah Kencang Baru yang kedua Kita pasang Baut Eh, baut lagi Gear garden Gear garden Buarin aja semua Nah Ini dapat yang baja ya Lumayan bagus Baja Kita pasang Nah Ini Sudah ada cuakannya juga ya Oh iya Walau untuk Yang bagian sini Biasa saya pakai busing yang Bawaan MN itu ada kan yang busing Warnanya emas kalau nggak salah Itu lebih tebal Dibanding busing-busing biasanya Nih Seperti ini nih Bentar Nih Busingnya warnanya emas Ini lebih tebal Kita bisa pasang di Sebelah yang Bagian paling belakang Biasanya sih Bagian sini Kita pasang di sini Yang depan kita pakai bearing Gak masalah Yang penting Gear-gear itu rapat Jangan sampai longgar Kalau longgar Kalau longgar Pastinya Kurang gigit Yang biasa yang main-main gini Yang ada Spaleng-spaleng gini Harus dikurangi lah Soalnya Bisa Bisa rusak gear sih Kita baut dulu Atau saya pakai busing yang ini aja Ini biasanya lebih tebal Busing plastik sih Kita pasang Musing plastik Ini ada Ini busing plastik Yang dari MN Plastik Gear Baru yang emas Rakit Nah Sudah berkurang Dibanding pakai bearing yang Metal tadi Mainnya banyak banget Soalnya Ukurannya tipis Jadi Begini Solusinya Ya Untuk Ngurangin Spalengnya ini Saya biasa Busing yang plastik Plastik begini Saya amplas Terus Ditambahin aja Kita amplas dulu Nah begini Jadinya setelah Saya tambah busing Sudah ada Satu hex Tidak ada Spaleng Di Gardannya Gak ada Spaleng Sudah saya Geser-geser Nah ini yang dicari Biar gear itu Bener-bener Rapet Dan Pas Untuk Pas Pinionnya ini Nah pas Pinionnya ini Pas Begini dia Ya Kita pasang Hexnya dulu Yang sebelah Begini Begini jadinya Semuanya sudah Saya kasih Busing Ini Tambah Busing Terus Hex Ini Gak ada Spaleng Ini Solit Biar Gak goyang Terus Tinggal kita pasang Pas Ya Kita lanjut Bagian depan Ya Jangan lupa Sebelum Ya Jangan lupa Sebelum kita pasang Melunjukkan ke depan Kita pasang dulu Pinionnya Sebelumnya kita kasih Kasih Grease dulu Ya sudah Kita pasang dulu Bearingnya Ditutupnya ini Bearing Ya sudah pas Masukin Pinion Ya Baru ada lagi Bearing di bagian belakang ini Oh Kopelnya Mana Tapi Kopel Kopel Ya Ini Kopel Kita pasang Bagusnya dari sini Kopelnya dulu Ya Kopel Sudah pasang Gak ada Spaleng Sudah geret Tinggal Kita pasang Pasangannya Disini Pas sekali Kalau kita baut Ya begini hasilnya Putarannya loncar Gak ada hambatan Nih Sangat Mantap Ya kita lanjut ke bagian depan Nah Ini Bagian Garden depan Sudah saya kasih Seperti yang Belakang tadi Busing Sudah gak ada Spaleng Tinggal kita Pasang CVD Nah Begini jadinya Khusus Untuk Bagian garden depan Kita gak perlu lagi Untuk pasang Bearing Karena nanti Terlalu Rapet Jadi kita gak usah Pake Ini kan Bentukan juga sudah Bulat Ini Udah Rapet Banget Gire Tinggal kita Pasang Knuckle Ya kita pasang Busingnya dulu Ini Biar Busingnya Gampang copot Kita pake Kita lem aja Lem Alteco Di keempat Semuanya Ya ini semua Sudah terpasang Busing Knuckle Sudah Di Alteco Semua Biasa Kalau gak di Alteco Ada getaran Copot Lama-lama Hilang semua Ini Mending kita Alteco Aman Yang ini juga Untuk knuckle Ini kan ada Bearing Jangan lupa Kita Alteco Juga Soalnya Biasanya Kalau kita Copot Ban Ini Gampang Lepas Ini aja Jatuh Makanya Kita Oteco Sudah Dilem Semua Aman Gak copot Tinggal kita Pasang Knuckle Ini tergantung Settingan Kalau misalnya Settingan Batang Pendeknya Sebelah Sini Berarti Untuk Posisi Link steering Ada Kesana Tinggal kita Pasang Nah Sudah Terpasang Semua Sudah Enteng Mainnya Semuanya Tinggal kita Lem Bautnya Biar Nggak Lepas Lanjut Kita Pasang Pinion Bearing Ya Sudah Jadi Semua Ini Saya Cepatin Aja Karena Menurut Saya Sebagian Besar Sudah Tau Cara Pasang Ini Kalau Untuk Lancar Lancar Mantap Ini Sudah Saya Kasih Kabel Bakar Biar Sudah Nggak Goyang Dan Ngindarin Karat Lumayan Ini Sudah Selesai Perakitan Gardan Depan Belakang Selanjutnya Kita Akan Pasang Link Nanti Tunggu Video Selanjutnya Terima Kasih Telah Menonton